Perbedaan Hyundai Creta vs Honda BR-V Honda BR-V dan Hyundai Creta memiliki dua persamaan. Yang pertama sama-sama diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Dan yang kedua, harganya cukup berdekatan. Yang menarik, tipe termurah dari kedua SUV ini mempunyai selisih harga yang cukup dekat. Perbedaan harga Honda BR-V tipe S dan Hyundai Creta tipe aktif cuma 100 ribu rupiah. Bagi kamu yang ingin tahu lebih dalam mengenai perbedaan kedua mobil ini, tonton terus video dari bengkel ceria ini. Perbedaan secara eksterior Secara eksterior, perbedaan langsung terlihat dari grill dan model lampunya. Grill Honda BR-V bergaris-garis yang kokoh dan mantap dengan lampu utama berdesain cenderung lurus. Sedangkan grill Hyundai Creta dikenal dengan gaya cantik menyerupai berlian dengan model lampu utama yang ukurannya lebih kecil. Perbedaan secara interior Secara interior, kedua SUV mini ini jelas berbeda. Honda BR-V terdiri dari tiga baris. Di baris keduanya menggunakan kursi lipat belakang dengan perbandingan 60 banding 40. Sedangkan baris ketiganya memiliki perbandingan 50 banding 50. Sementara Hyundai Creta hanya terdiri dari dua baris jok dengan perbandingan kursi lipat 60 banding 40. Perbedaan lain langsung terlihat dari layar sentuh yang digunakan. Honda BR-V menggunakan layar berukuran lebih kecil, yaitu 7 inci. Sedangkan Hyundai Creta menggunakan layar sentuh berukuran 8 inci. Soal fungsi, keduanya kurang lebih sama dan cukup memuaskan. Perbedaan fitur Ada beberapa fitur yang berbeda dari kedua mini SUV ini. Honda BR-V sudah dilengkapi dengan rear view camera, jadi lebih aman saat kita parkir mundur. Sedangkan Hyundai Creta belum dilengkapi fitur ini. Tapi keduanya sudah dilengkapi sistem pengereman ABS dan dual airbags yang membuat berkendara jadi lebih tenang. Dari luar, perbedaan fitur yang jelas terlihat adalah penggunaan lampu. Honda BR-V lampu utamanya sudah menggunakan LED lengkap dengan DRL. Sedangkan Hyundai Creta masih menggunakan halogen. Begitu juga dengan lampu belakang, Honda BR-V sudah memadukan LED dan halogen. Sedangkan Hyundai Creta belum menggunakan LED. Perbedaan fitur lainnya ada di interior. Honda BR-V sudah menggunakan tipe AC auto digital. Sedangkan Hyundai Creta masih menggunakan AC manual. Untuk kemudi, Hyundai Creta lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan tombol multifungsi. Sedangkan Honda BR-V belum. Perbedaan dimensi. Hyundai Creta dimensinya sedikit lebih kecil dibandingkan Honda BR-V. Tingginya 1630 mili, lebarnya 1790 mili, dan panjangnya 4315 mili. Sedangkan jarak sumber rodanya juga lebih kecil, yaitu 2610 mili. Honda BR-V lebih kecil hanya di bagian lebarnya saja. Tinggi BR-V 1685 mili, lebarnya 1780 mili, dan panjangnya 4490 mili. Sedangkan jarak sumber rodanya 2700 mili. Perbedaan mesin dan performa Mesin Hyundai Creta berkapasitas 1497 cc dengan 4 silinder. Konfigurasi mesinnya Smart Stream G1.5 MPI inline 4 silinder. Konfigurasi transmisinya 6-speed manual. Daya maksimalnya mencapai 84.4 kW atau 115 PS pada 6.300 rpm. Sedangkan torsi puncaknya mencapai 143.8 nm atau 14.7 kgm pada 4.500 rpm. Sedangkan Honda BR-V menggunakan mesin berkapasitas 1.498 cc. Konfigurasi mesinnya L15ZF DOHC dengan mesin i-VTEC. Konfigurasi transmisinya sama, 6-speed manual. Daya maksimal mesinnya mencapai 119 hp atau 121 PS pada 6.600 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 145 nm pada 4.300 rpm. Perbedaan kapasitas tempat duduk. Dari interiornya yang berbeda, pastinya kita bisa menyimpulkan kalau Honda BR-V bisa memuat hingga 7 penumpang. Sedangkan Hyundai Creta cuma muat untuk 5 orang penumpang saja. Demikian, semoga setelah melihat video ini, kamu sudah mantap menentukan pilihan antara Hyundai Creta atau Honda BR-V. Yang mana pilihan kamu? Pastinya harus pilih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!